Bali United Football Club Klub sepak bola profesional yang berbasis di Kapupaten Gianyar, Bali Klub ini sebelumnya bernama Putra Samarinda dari era Galatama Klub yang berdiri pada tahun 1989 dengan nama Putra Samarinda Football Club Berganti nama menjadi Persisam Putra Samarinda pada tahun 2003 hingga 2015 Pada 15 Februari 2015, Putra Samarinda diambil alih pengusaha asal Indonesia, Peter Tanuri Setelah mengalami kesulitan finansial hingga akhirnya berpindah kandang ke Bali Dan mengubah namanya menjadi Bali United FC Walaupun Bali United terbilang tim yang baru Tapi mereka merupakan tim yang paling niat dalam membangun training center Gue akan mencoba membawa Bali United menjuarai AFC Champions League atau tropi tertinggi di Kastasia Karena bisa kalian lihat geng, di tahun 2018 beberapa kali mereka kalah Membuat mereka berada di dasar klasemen grup C Dan di tahun 2020 mereka hanya mampu berada di posisi 3 klasemen Mari kita sukseskan target kita bersama Bali United untuk meraih tropi Asia Musim pertama bersama Bali United dengan budget saat ini 6 juta dolar Gue mau mencari seorang Scott yang punya spesifikasi tinggi Untuk membantu, gue mencari pemain-pemain bertalenta yang ada di Indonesia Di musim pertama ini, gue mau merekrut Calum Hewitt Scott asal Australia Gue proyeksikan dia mencari seorang striker ganas di Indonesia nih Selama 9 musim lamanya Sorry, 9 bulan Mudah-mudahan Scott ini mendapatkannya dengan baik nih Musim ini striker kita cuma ada 3 Spasio Epik yang sudah berusia 35 tahun Taufik Hidayat 23 tahun Dan Jefferson 28 tahun asal Brazil Apakah musim ini dengan mengandalkan Spasio Epik sebagai ujung tombak Bisa mendapatkan hasil baik nih di akhir musim nanti cuy Mari kita coba menuju ke akhir musim pertama Mudah-mudahan Scott ini gue di akhir musim nanti Bisa mendapatkan striker muda yang berbakat nih untuk Bali United Kita berada di akhir musim dan hanya menemukan 3 striker yang bisa dibilang mempunyai potensi yang cukup bagus nih Musim ini gue akan promosikan yang berusia 17 tahun dan 18 tahun saja nih Untuk pemain yang berusia 16 tahun, kita development lagi sambil mencari striker lagi di musim depan cuy Di musim pertama ini, kita berada di posisi kedua klasemen regular series BRI Liga 1 Kemasukan 31 gol dan memasukkan 57 gol Sama seperti Dewa United Namun sayang sekali kandas oleh Persebaya di Liga Semifinal dengan skor 3-1 Dan musim pertama sang juara BRI Liga 1 Persebaya Setelah unggul atau mengalahkan Dewa United agregat 3-0 Persibandung memulai musim pertama dengan menjadi juara Piala Indonesia mengalahkan PSM Makassar Di musim pertama ini Persibandung gacor 2 tropi ia dapatkan setelah mendapatkan tropi dari Piala Presiden Bang Dodo dan tim menjadi yang terkuat di Asia musim pertama ini Musim depan gue akan mencoba memainkan striker bunda yang telah gue dapatkan dari skoting musim ini Apakah bisa meraih daftar top score nih striker gue untuk musim depan cuy Musim kedua bersama Bali United di BRI Liga 1 Musim ini gue mau mencari seorang gelandang untuk menggantikan Sidik Saimimak Dan juga mungkin seorang B kanan untuk menggantikan No Free Astaga apa yang terjadi denganmu Ivar Kenapa main di Liga terbaik sejagat raya Aduh kita coba angkut aja lah ya geng si Ivar Jenner ini cuy Mainnya di PSIS Semarang baru 20 tahun udah ke Indonesia aja nih Statistiknya untuk pemain muda cukup oke nih geng Wah ini sih dipasang kontrak jaka panjang nih bersama PSIS pastinya Karena harganya bisa di 2,1 juta dolar cuy Gue akan coba tawar di 1.900.000 dolar Apakah bisa Huh mau ternyata cuy Hanya dengan 1.900.000 dolar Gue mendapatkan Ivar Jenner dari PSIS Semarang ke Bali United Lalu di posisi B kanan ada Saniriski dari Bayangkara Presisi Indonesia Yang akan gue coba rekrut ke Bali United Waduh tapi ternyata disini ya gak dijual cuy Mau gak mau nih kita harus menebus rilis klausnya Gue akan tebus rilis klausnya sebesar 1.560.000 dolar Ya ini dia gue mendatangkan dengan harga 1.560.000 dolar Saniriski Bayangkara Presisi yang juga sebagai polisi Dan nampaknya untuk posisi back tengah Gue akan mencari dari pemain muda atau pemain didikan akademi Kita langsung gas menuju ke akhir musim Dengan tambahan 2 pemain baru di BRI Liga 1 bersama Bali United Kita berada di pertengahan musim Gue mendapatkan banyak center back berbakat 4 pemain dengan overall rating 60an Yang punya potensi cukup tinggi 4 pemain muda saat ini akan gue promosiin ke tim senior Di akhir musim kedua Bali United berada di posisi 4 kelas men regular sellers Hampir tergeser oleh PSM Makassar di posisi 5 Sama-sama mengumpulkan 58 poin Di semifinal mengalahkan Dewa United dengan agregat 5-2 El Clasico di Indonesia antara Persi Bandung dan Persija Jakarta Dimenakan Persija dengan agregat sangat ketat nih 3-4 Sayang sekali kita gagal untuk mendapatkan tropi BRI Liga 1 Setelah kalah agregat goal away dari Persija Jakarta Tapi tropi pertama kita dapatkan dari Piala Indonesia Setelah mengalahkan PSS Sleman 3-0 agregat tanpa balas Dan tanpa terduga Dewa United berhasil mengalahkan PSM Makassar Di laga final Piala Presiden Laga ketat di final AFC Champions League Antara Kasima Antlers dengan Al Itihad Harus melewati Ardurama Penalti Al Itihad juara AFC Champions League Musim kedua hampir berhasil meraih tropi BRI Liga 1 Tapi sayang sekali kita harus kalah goal away cuy Tropi pertama yang kita dapatkan dari Piala Indonesia Setreka 19 tahun gua hanya mencetak 7 goal dari 20 delaga Sepertinya bersaing ketat nih dengan Jefferson Tapi disini si botak Rashid sangat gacor geng Mencetak 16 goal cuy Sudah 2 musim kita lewati bersama Bali United di BRI Liga 1 Apakah di musim ketiga ini Bali United mampu meraih tropi BRI Liga 1 Untuk maju ke babak AFC Champions League Mungkin sudah saatnya mencari seorang gelandang serang Yang bisa membantu penyerangan lebih efektif Dan juga bisa mencetak goal Gelandang serang yang berasal dari Bandung Beckham Putra Nugraha yang saat ini bermain di Persib Bandung 23 tahun dengan overall rating 66 Punya playstyle yang lumayan membuat gua tertarik Untuk merekrutnya sebagai gelandang serang untuk Bali United Market value-nya masih oke, tidak terlalu mahal Mari kita negosiasikan Karena harganya turun sedikit dari market value-nya Akan gua coba di 1.100.000 dolar Oke, mereka minta swap Ricky Fajrin Tapi masih gua butuhkan Jadi untuk swap tentu akan gua tolak Akan gua coba naikin sedikit harganya ke 1.120.000 dolar Nah, itu dia cuy Dengan harga 1.120.000 dolar Gua mendatangkan gelandang serang muda berbakat asal Persib Bandung Lalu gua juga mau merekrut winger gesit asal Malaysia geng Faisal Halim Yang bisa juga diposisikan sebagai striker Pria 20 juta tahun yang saat ini berkostum tim selangor FC Market value-nya juga masih cukup oke nih Tidak terlalu mahal cuy Gua akan coba kasih harga 1.800.000 dolar dulu nih Apakah mau tim dari selangor ini? Waduh, minta trade dengan Jefferson Agak sulit sih Tapi kayaknya gua coba naikin dulu nih harganya nih Ke 1.900.000 dolar Oke, mau? Bener aja geng Winger lincah asal Malaysia Gua datangkan dengan harga 1.900.000 dolar Dari selangor FC Malaysia Ke Bali United Dengan masuknya 2 pemain baru Kita gas menuju ke akhir musim ketiga bersama Bali United Di BRI Liga 1 Apakah mampu meraih tropi BRI Liga 1 di musim ini? Di akhir musim ketiga BRI Liga 1 Bali United berada di posisi 2 Bahwa klasemen regular series mengumpulkan 64 poin Persija mengumpulkan 75 poin 11 poin di atas Bali United Lecor juga nih Persija musim ini cuy Di semifinal tanpa terduga Kita bonyok oleh Persija Solo geng Agregat 5-1 coy Dan Persija hanya menang tipis Melawan Dewa United Laga final BRI Liga 1 Persija Solo masih terlalu kuat Untuk dikalahkan oleh Persija Jakarta Di laga final ini Bali United kembali back-to-back meraih tropi Piala Indonesia Setelah mengalahkan Dewa United Agregat 1-2 Sang juara BRI Liga 1 harus menyerah oleh Persija Bo Di laga final Piala Presiden Gak kuat-kuat amat ternyata cuy Ulsan Hyundai FC berhasil mengalahkan wakil Arab Saudi Di laga final AFC Champions League Tim Indo kemana? Ternyata tim Indo cuma berada di peringkat ketiga Persija Jakarta belum mampu untuk masuk ke babak 16 besar AFC Champions League nih cuy Apakah musim depan gua harus mencari seorang keeper baru Untuk menggantikan Maringa Ataukah winger kanan? Sudah 3 musim berlalu Belum juara BRI Liga 1 juga Apakah di musim keempat ini Masih belum bisa meraih tropi BRI Liga 1? Musim ini keeper 30 tahun asal Kroasia Yang akan gua coba rekrut Bermain di Seyfield United Ivo Garbage Dengan statistik yang mengagumkan Untuk bermain di BRI Liga 1 nih Tapi kita lihat dulu harganya berapa cuy Hmm ternyata tidak terlalu mahal geng Udah gitu turun dari harga market valuanya nih Mari kita coba negosiasikan Dengan murah tentunya geng 8.500.000 dolar Ya ilah pake klausul segala Gak usah lah Gua coba lagi 8.500.000 dolar nih Up itu dia kita mendapatkan ya geng Dengan harga 8.500.000 dolar Yang cukup mahal bagi tim asal Indonesia Gua mendatakan keeper asal Kroasia Untuk winger kanan Gua mau memboyong Egy Messi Dari Dewa United Overall ratingnya Lebih tinggi dari Irfan Jaya saat ini cuy Boleh lah ya kita coba rekrut dia Karena Egy Messi masih punya kontrak Dengan Dewa United Gua akan coba buka harga Di 1.800.000 dolar Sorry bang Gua gak minat untuk swap pemain nih Gua coba naikin Sedikit harganya ke 1.850.000 dolar And yep itu dia Pemain yang pernah menimba ilmu di Eropa Egy Messi gua datangkan dengan harga 1.850.000 dolar Dari Dewa United Mari kita lanjutkan perjalanan kita Bersama Bali United Di BRI Liga 1 tentunya Yep kita sudah ada di akhir musim Lagi-lagi gagal meraih trofi BRI Liga 1 geng Sudah 4 musim nih kita belum bisa Peraih trofi BRI Liga 1 Dewa United gacor betul kali ini si Gacornya di Piala Indonesia Bali United nih geng Juara lagi setelah mengalahkan Persis Solo Persis Solo berhasil menjadi juara Piala Presiden mengalahkan PSI Makassar Walau kalah di lag kedua Al-Hilal masih unggul agregat goal Di final AFC Champions League Secara overall rating tim ini Udah bisa dibilang lebih dari tim-tim dari BRI Liga 1 geng Tapi kenapa belum bisa nih Untuk mengangkat trofi BRI Liga 1 Musim kelima Musim yang dimana sudah harus bisa meraih trofi BRI Liga 1 Jika ingin kita berlaka di kompetisi AFC Champions League Apa yang kurang dari tim ini di musim-musim sebelumnya Sehingga belum bisa meraih trofi BRI Liga 1 Nampaknya gue rasa gue mau mencoba sedikit merubah formasi geng Gue mau mencoba merubah 4-1-4-1 Dan gue mau memboyong Asnawi Mangku Alam ke Bali United Gue rasa dengan datangnya Asnawi mungkin bisa mengisi posisi back kanan kita yang sedikit kurang nih Dan harganya cukup mahal lucu Untuk pemain Indonesia ini Langsung aja kita kasih harga 2.600.000 dolar untuk Asnawi Nah sangat mudah sekali bukan Asnawi Mangku Alam gue datangkan dengan harga 2.600.000 dolar Dari Port FC Thailand ke Bali United Lengkap sudah rating pemain starting 11 gue di atas 70an di musim ini cik Lengkap sudah rating starting 11 pemain gue di musim ini di atas 70an rata-rata Mari kita coba menuju ke akhir musim ke 5 bersama Bali United di BRI Liga 1 Dengan target trofi BRI Liga 1 tentunya Dan akhirnya setelah 5 musim mengarungi BRI Liga 1 Bali United berhasil meraih trofi BRI Liga 1 setelah 5 musim berlalu Setelah mengalahkan Persis Solo 1-5 Kokil Gue gak kaget geng Juara Pial Indonesia lagi Karena sudah beberapa musim kita juara terus Kali ini di musim ke 5 Bali United berhasil meraih tropi Piala Presiden Yokohama F Marinos tanpa terduga berhasil mengalahkan Al Nasser lewat adu penalti 6-5 Buset Jelas aja sih ya kita juara BRI Liga 1 Striker 22 tahun Tuh haria mencetak 33 gol Di seluruh kompetisi nih ya kayaknya Tapi 25 gol di BRI Liga 1 Gila gila Ini sih udah pasti dipanggil timasi Indonesia cuy Musim depan kita akan bermain di AFC Champions League Bisa kalian lihat ini geng Klub-klub kuat yang akan bermain di sini cuy Musim ke 6 bersama Bali United Dan akhirnya kita akan berlagak di AFC Champions League Di musim pertama kita bermain AFC Champions League Satu grup dengan Beijing FC Johor Dallalazim dan P.K. Thampinen Strowers Di musim ini tidak akan ada satupun pemain yang akan gua boyong ke Bali United geng Gua akan memanfaatkan pemain-pemain yang ada saat ini Yang dimana meraih treble winner di musim kemarin Gua akan skip ke akhir musim apakah tim ini mampu melakukan dengan baik seperti musim sebelumnya Ya di musim ini kembali meraih tropi BRI Liga 1 Back to back di musim ini setelah mengalahkan PSIS Semarang agregat 26 Mengobok-obok bayangkara di lag kedua piala Indonesia Bali United kembali meraih tropi piala Indonesia Namun sayang sekali piala presiden gagal kembali meraih tropi nih Kali ini bayangkara presisi Indonesia yang berhasil mendapatkan tropi setelah mengalahkan Persita Wah tanpa terduga berhasil mengobok-obok Al-Hilal 4-1 Di laga final AFC Champions League dengan agregat 5-2 Gelok Ya ini dia statistik para pemain gua yang berkat kerjasama tim Seeker 23 tahun Mario Tuharea mencetak 37 gol Dari 60 laga atau total pertandingan Bahkan Beckham Putra mencatatkan 26 gol nih Faisal Alim, minger asal Malaysia pun juga sangat gacor cuy Target bersama Bali United untuk meraih tropi AFC Champions League pertama kalinya telah berhasil gua lakukan Walaupun harus menunggu 6 musim lamanya nih untuk mendapatkannya geng Bahkan kita untuk mendapatkan tropi BRI Liga 1 membutuhkan waktu 4-5 musim cuy Jadi memang tidak mudah geng untuk meraih sebuah kesuksesan Apalagi di klub Relive, gak ada yang instan cuy Jadi supporter stop marah-marah ke klub kalian cuy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.